Yang bener aja lu jadi presiden Ini kan? Ini rakyat udah emosi semua Karena kenapa? Konstitusi ini yang kau bangun Anjur Malegang, kayu punya didasti Jadi lu harus sadar bahwa Andai itu diangka jadi presiden Dipilih oleh rakyat Indonesia Beli pemilihan umum agar berkhidmat kepada rakyat Ini saatnya Raja Jawa tumbang Tulisan Parijal Padila yang Senantiasa selalu keren abis Ya ini baju Pak Jokowi Tapi bukan yang Yang ada di ini Nah ini Amangkurat 1 Jokowi ini bener-bener kamu itu sudah sangat menjembalkan Kamu sudah sangat memusingkan Kamu jelas-jelas mengangkangi konstitusi Masih aja ngeles Gak tau bukan urusan saya Nah terus ngapain lu jadi presiden kalau gak tau apa-apa lu Yang bener aja lu jadi presiden Iya kan Ini rakyat udah emosi semua Karena kenapa Konstitusi ini Yang kau bangun Anjur Malegang, kayu punya didasti Jadi lu harus sadar bahwa Andai itu diangka jadi presiden Dipilih oleh rakyat Indonesia Beli pemilihan umum Agar berkhidmat kepada rakyat Bukan mengenati rakyat Indonesia Bukan mengenati konstitusi Kan sebabnya gara-gara Jokowi ingin menoloskan Kaisang Kan ini sebabnya gara-gara Jokowi ingin Anies Baswedan gagal nyagu Ini menjadi soal sehingga merembetnya kemana-mana Culas dan tak tau malu Gak beda jauh Buah tak jatuh jauh dari pohonnya Indosat kita beli Stop hutang luar negeri Tidak bagi-bagi kursi Stop impor pangan Dolar tembus 10 ribu Ciptakan 10 juta lapangan kerja Persulit investasi asing Jakarta bebas banjir dan macet Ekonomi meroket Tidak menaikkan harga BBM Tidak menaikkan harga tarif dasar listrik Ekonomi di atas 7% Berani potong leher Jika sepak bola Indonesia tidak juara Akan membangun stadion Untuk Persija Mobil SMK Ada satu yang terbukti Ada Tapi bukan oleh Jokowi Oleh yang setelahnya Yang lainnya Prank Ya Ini dua orang yang Bermasalah di negeri ini Ini ada nyanyi apa ini Oh Yang kemarin ya Dinyanyikan sama-sama di DPR itu tuh Coba 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 Agak lain kau Agak lain Agak lain Bapakmu Agak lain kau Sekeluarga Keluarga Jokowi Dan kita lihat Ini mas Kaisang yang Sedang menunjukkan Beli roti 400 ribu Luar biasa ya Kim pastikan Tausung Kaisang Di Pilgub Jateng 2024 Ya jelas lah Kan sudah Pukusan MK berlaku ya Jadi Hari ini Kita lihat juga Mulai ada Pertentangan Yang semakin tajam Antara Jokowi Dan Prabowo Kita dengar Di belakang layar Ternyata Pak Prabowo pun Marah Terhadap proses yang terjadi Di DPR kemarin Sehingga kita lihat Bagaimana Supi Dasko Sibuk Kesana kesini Habibur Rahman Sibuk Mau datengin Siapa itu Pendemo Sambil ketakutan Karena rupanya Prabowo tak berkenan Itu di revisi Yang ingin Merevisi Itu Jokowi Rumornya begitu Jadi sekarang Pertentangan Semakin keras Luar biasa Kita saksikan Sampai mana Perseteruan Antara Jokowi Dan Prabowo Dan bagi PKS Ini momentum Yang tepat Untuk Anda Keluar segera Dari Kim Plus Keluar dari Perseteruan Jokowi Dan Prabowo Anda bersama Rakyat saja Seperti 9 tahun 9 bulan Kemarin Kita bersama-sama Menyatukan Anis Dan PDIP Ini tulisan Bagus juga Dari Pak Legisan Sam Tafsir Kita coba Simak Menyatukan Anis Dengan PDIP Sungguh Tidak sulit Karena keduanya Memiliki Banyak kesamaan Banyak dibilang Banyak bedanya Ini justru Dibilang Banyak kesamaan Pertama Meskipun Anis Seorang muslim Yang kuat Tetapi Sangat egaliter Dan menghargai Keragaman Bahkan Keragaman Agama Kuliahnya S2 S3 Di Amerika Penghormatannya Kepada semua Pemeluk agama Tidak diragukan Saat memimpin Jakarta Bahwa semua Agama Diayomi Dan dilayani Secara setara Ada dulu Namanya Bukan dulu Sampai sekarang Juga ada Boti Bantuan operasional Tempat ibadah Itu gak dibedakan Seluruhnya Dapet Dananya Di arah Anis Sedangkan PDIP Punya slogan Kepak sayap Kebinekaan Sebagai partai Nasionalis Yang menghargai Keragaman Dari situ PDIP dan Anis Sudah satu Untuk saling Menguatkan Maju Mengikuti Kontestasi Di Pilgub Jakarta Kedua Anis adalah Representasi Bahkan Personifikasi Harapan Publik Yang kini Benar-benar Diabaikan Rezim Jokowi Bahkan oleh Partai-partai Yang merapat Kepadanya Anis Ditinggalkan Begitu saja Oleh PKS PKB Dan Nasdem Dengan tanpa Pesan dan kesan Yang merasa Bersalah Sama sekali Walaupun Mungkin balik lagi Kita tunggu Satu dua jam Atau satu dua hari ini Padahal Efek Anis Bagi ketiga Partai tersebut Sangat Signifikan Anis bagaikan Habis manis Sepah dibuang Mereka merasa Berjasa untuk Anis Tapi tak sedikit pun Merasa utang budi Kepada Anis Bahkan Teman Ceperjuangannya Cahimin Meninggalkannya Tanpa perasaan empati Di sisi lain PDIP juga Yang sangat-sangat Dihianati Oleh orang-orang Yang dibesarkannya Sejak orang itu Benar-benar Nothing Hingga menjadi besar Yang tiba-tiba Mengidap Keangkuhan Yang keterlaluan PDIP Dizalimi oleh Anak binaannya sendiri Orang itu Meninggalkan PDIP dengan Tanpa perasaan Bersalah Sama sekali Dari situ Anis dan PDIP Memiliki nasib Yang sama Kemisteri yang sama Sehingga Apabila keduanya Menyatu Maka itu Akan menjadi Kekuatan yang besar Sama-sama Sebagai pihak Yang dizalimi Rezim Dan kroninya Hanya bedanya Sembilan tahunnya itu PDIP Bagian dari Rezim Mudah-mudahan Itu berubah Sekarang Pemikirannya berubah Konsepnya berubah Jangan lagi Seperti Memposisikan Jokowi Ini PDIP Baru belajar dulu Juga di pengalaman Semua Pak Anis juga sama Harus juga belajar dari pengalaman Kita juga sama Jangan sampai ngomongin orang-orang Belajar dari pengalaman Kita sendiri gak belajar dari pengalaman Repot dong Ketiga Meskipun Anis pernah menjadi Menteri Kabinet Jokowi Tapi kemudian Dia dianggap sebagai oposisi Saat ini Anis adalah Antitesanya Jokowi Dan semua pendukung Rezimnya Di sisi lain PDIP pun Tak jauh berbeda Meskipun PDIP Yang mengusung Jokowi Untuk kontestasi Di 2014 Dan 2019 Tetapi Kini PDIP menjadi Partai Yang ditinggalkan Oleh Rezim Dan kini Menjadi oposisi Rezim Jadi Keduanya Sudah dalam Pihak Yang sama Yaitu Oposisi Bagi Rezim Kim Jelas Jika keduanya Bersatu Maka seluruh Rakyat yang peduli Dan memahami Akan mendukung Keduanya Keempat Kepedulian Dan pemilaan Anis terhadap Rakyat kecil Sangat menonjol Dalam semua Pemikiran Gagasan Kebijaksanaan Khususnya Saat beliau Menjadi Mendiklas Dan gubernur Anis adalah Potret Pejabat pemerintah Yang mengutamakan Keadilan Bagi rakyat Strategi Membesarkan Yang kecil Tanpa Mengecilkan Yang besar Adalah Wujud Idealisme Anis Dalam Bernegara Di sisi lain PDIP jelas Dikenal sebagai Partai Wong Cilik Yang kebijakannya Memperhatikan Dan membela Masyarakat Akaruput PDIP Mempemesiskan Partai Pembela Rakyat kecil Maka Anis dan PDIP Sudah bertemu Dalam strategi Idealisme Bernegara Itu Maka Jika Keduanya Bersatu Ini Akan Jadi Kekuatan Yang bisa Diharapkan Membela Dan Mengangkat Buang Cilik Untuk Bangkit Seluruh Rakyat Bangkit Mendukung Keduanya Bersatu Konteksnya Jakarta Dulu Terakhir Kelima Anis dan PDIP Kini menjadi Pihak yang Terganjal Dan Ditinggal Partai Partai Lain Untuk Maju Kontestasi Jakarta Dengan Putusan MK Nomor 60 Teranyar Itu Maka Keduanya Jelas Jelas Dipertemukan Dan Diharapkan Seluruh Warga Jakarta Untuk Bersatu Ada Hambatan Apa Lagi Tidak Ada Tidak Ada Hambatan Apapun Untuk Menghalangi Keduanya Bersatu Maju Mendaftar KPU Maka Sebaiknya Antara Keduanya Jangan Saling Menunggu Eku Ewuh Pak Ewuh Segeralah Untuk Berkunjung Siapapun Yang Memulai TAS Soal Tapi Segera Ambil Momen Ini Sudah Hari Ini Sebentar Lagi Jam Satu Siang Nanti Pengumuman Keduanya Jangan Merasa Saling Dibutuhkan Tapi Hendaknya Merasa Saling Membutuhkan Demi Negara Dan Bangsa PDIP Dan Anis Tak Perlu Ragu Memulai Terlebih Dahulu Maka Jika Itu Terjadi PDIP Dan Anis Bersatu Maka Seluruh Relawan Dan Warga Jakarta Akan Bersyukur Dan Menyambutnya Dengan Gegap Gempita Mereka Akan Mengantarkan Anis Ke KPU Dengan Lautan Manusia Yang Menggetarkan Penduduk Bumi Dan Langit